Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikenal sebagai pasangan selebritis yang super romantis. Meskipun banyak gosip miring terutama terkait perselingkuhan yang dituduhkan ke Raffi Ahmad, namun hingga kini Nagita Slavina masih setiap mendampingi suami yang dinikahinya pada 2014 tersebut. Namun demikian, terkuat fakta tak terduga yang diungkap oleh Raffi Ahmad soal urusan ranjang dengan Nagita Slavina hingga permasalahan dirinya. Hal itu disampaikan Raffi Ahmad kepada artis dan presenter Gilang Dirga di kanal YouTube Ruang Interogasi. Awalnya kepada Gilang Dirga, Raffi Ahmad mengaku kerap meluapkan amarahnya kepada istrinya Nagita Slavina. Ada pun alasan kemarahannya sebut Raffi Ahmad lantaran sudah stres usai seharian bekerja. Absurd, gue tuh orangnya absurd, kadang juga gini kadang kalau kita lagi sendirian tuh pengen diperhatiin, sensitifitasnya juga lagi tinggi, kata Raffi Ahmad, dikutip hops.id pada Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Pasti yang sering kena omel pertama kali itu adalah istri, Nagita Slavina itu sasaran empuk pertama dulu kan, ujarnya. Selanjutnya, Gilang Dirga menanyakan hal pribadi pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina salah satunya soal urusan ranjang keduanya. Kepada Gilang Dirga, pria berusia 35 tahun itu tanpa malu-malu mengakui jika dia memiliki fantasi liar soal urusan ranjang dengan Nagita Slavina. Imajinasi gue tuh terlalu liar, bisa sehari lima kali gue bisa. Jadi gue tuh orangnya emang suka menembus dimensi, ruang, dan waktu. Jadi bisa dimana aja, kata artis dijuluki Sultan Andara tersebut. Oh, gigi kewalahan dong ya. Tanya Gilang lagi, dia mah udah bodoh amat, tapi kalau gigikan ibu rumah tangga banget, ujar Raffi Ahmad lagi. Kembali lagi Raffi Ahmad menyebut, jika fantasi liarnya menjadi salah satu hal yang membangun semangatnya dalam melakukan apapun. Tapi yaitulah, fantasi-fantasi itu kadang yang membuat kita semangat ya, lanjutnya. Raffi Ahmad mengucapkan rasa syukur dan bangga bisa memiliki istri seperti Nagita Slavina. Raffi Ahmad merasa, selama tujuh tahun usia pernikahan mereka, Nagita Slavina sang istri bisa menutupi kekurangannya sebagai suami. Paling bangga sama istri gue pasti, karena segala kekurangan gue, dia bisa tutupi, kata Raffi dikutip dari Youtube Mob Channel. Tak hanya merasa bangga, Raffi Ahmad juga bersyukur karena memiliki istri yang bisa mempercayainya saat banyak gosip di luar yang menyerangnya. Tiap gue ada masalah sama dia, dia nggak pernah cerita sama siapapun, kata Raffi Ahmad. Dia selalu bilang sama gue, terserah ada berita apapun, ada masalah apapun dari luar, aku nggak akan percaya kecuali keluar dari mulut kamu sendiri, baru aku akan percaya, lanjut ayah Rafatar dan Rayanza Malik Ahmad tersebut. Nagita juga pernah berucap pada Raffi, tidak akan bercerita pada siapapun tentang masalah yang mereka hadapi kecuali pada ibunda Raffi. Terima kasih.